Intro Halo, puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan saya, saya Nikana Kita akan sama-sama langsung dalam acara KAB Devotion pada hari ini 20 Maret 2024, kita akan belajar bagaimana Tuhan membersihkan total kehidupan kita Bulan ini tema besar dari KAB adalah Deep Clean Tuhan membersihkan secara total kehidupan kita Sebelum kita masuk, mari sama-sama kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih untuk kemurahanmu, anugerahmu yang kau limpahkan dalam kehidupan kami Kami ada sampai saat ini semata-mata karena anugerahmu Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, kesempatan yang indah keberikan bagi kami Kami mau mendengar kebenaran siimanmu Pimpin kami, orapi kami, sehingga apapun yang disampaikan oleh hambamu Kami semua boleh memahaminya menjadi kekuatan yang baru bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Besi nama Tuhan, tema Fiman Tuhan pada saat ini Saya berikan tema Pedang Bermata Dua Berbicara tentang pembersihan, tentang membersihkan, tentang kebersihan Pokoknya hal-hal yang bersih-bersih itu biasanya khusus komunitas Dari sudut pandang saya sebagai ibu-ibu Saya lebih paham tentang bersih-bersih itu Pokoknya dia clean itu harus benar-benar clean Waktu anak-anak saya, saya sudah punya anak dua Waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, sekarang mereka agak gede Waktu mereka masih kecil-kecil biasanya kalau mainan berantakan Saya suka agak spanding, agak emosi karena saya tidak suka berantakan Waktu saya lihat, suami saya sudah nanti aja, nanti gampang juga diberesin Nah, jadi yang mengadamkan saya, yang mendinginkan saya, menenangkan saya Dari kepanikan itu, ada suami saya Dan dia juga bantu untuk membersihkannya, untuk membereskan Semua mainan-mainan yang berantakan tadi Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dalam kerohanian kita, ada alam kudus yang menolong kita Untuk memampukan kita, supaya hidup kita dibesihkan Dan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Kalau saya tadi kasih ilustrasi, saya kan suka panik, suka jengkel Lihat yang kotor, yang berantakan Nah, tetapi suami saya mengadamkan saya Mendinginkan saya, menenangkan saya Gampang nanti dibesihkan Dia punya solusinya Dalam kerohanian, kita punya solusi Pada kesempatan ini, saya akan ambil ayat riman Tuhan Terlebih dahulu dalam Ibrani fasal 4 ayat 12 Saya akan mendatakan bagi kita semua Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan berkata begini Sebab firman Allah hidup dan kuat Dan lebih tajam dari pedang bermata dua Manapun, ia menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Sendih-sendih dan sungsung Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Nah, saudara, kalau di dalam bahasa Tadi kan terjemahan baru Ada versi bahasa Indonesia sehari-hari Saya bacakan bagi kita ya Biar lebih kurang gitu ya Katakan begini Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat Lebih tajam dari pedang bermata dua Perkataan itu menusuk sampai kebatas antara jiwa dan roh Sampai kebatas antara sendi-sendi dan tulang sumsung Sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia Nah, penulis suat Ibrani berkata kepada jemaat yang ada di Ibrani pada waktu itu Berkata bahwa kita punya pedang bermata dua Apakah pedang bermata dua ini yang dikatakan menusuk sampai kebatasan antara jiwa dan roh Tentu bukan pedang fisik Kita tahu bersama kalau pedang fisik itu seperti apa Pedang fisik itu kita sudah tahu Tapi kalau bermata dua itu berarti dia bisa membersihkan Depan dan dalam bagian luar dan bagian dalam Depan dan belakang Dia bisa membersihkan semuanya Ibarat kalau ada hal-hal yang baru dibersihkan Pedang bermata dua itu jauh lebih situ Nah, firman Tuhan dikatakan adalah pedang bermata dua Katakan firman Tuhan berkata Firman Allah hidup dan kuat lebih tajam Oh lebih tajam saudara Dari pedang bermata dua Kadang-kadang hidup kita ini ada banyak kekotoran Kalau tubuh kita saja kita rawat sedemikian rupa Saya tadi bilang dari sudut pandang saya sebagai kalau wanita Bagian bersih-bersih itu bukan cuma ruangan saja atau rumah kita kita bersihin Bahkan perawatan kita tubuh kita kita jaga sedemikian rupa supaya tetap bersih Nah, tubuh kita Wanita lebih tahu kalau membersihkan tubuh itu sedetail mungkin Kalau dia sebelum tidur itu dia harus cuci mukanya dengan baik Habis dicuci mukanya dirawat sedemikian rupa supaya terjaga kebersihannya Tidak ada hal-hal bakteri yang bisa masuk dalam tubuhnya Bahkan apa yang dimakan dijaga sedemikian rupa Saya, sudut pandang saya seperti itu Nah, itu tubuh yang kita jaga seperti sedemikian rupa Bagaimana dengan roh dan jiwa kita Jiwa dan roh kita kita jaga sedemikian rupa Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23 berkata Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpacar kehidupan Kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan Bagaimana kita mau jaga? Pemasmu berkata begini dalam Pemasmu 119 ayat 9 Dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya besi? Dengan kebenaran simpan Tuhan Nah, berarti singkron dengan Ibrani 4 ayat 12 Bahwa firman itu hidup dan kuat lebih tajam Daripada pedang bermata dua yang bisa membersihkan kehidupan kita Kalau kita mau dibesihkan secara total Kita harus ada penyerahan Mungkin banyak penggumulan dalam kehidupan kita Banyak beban yang kita tanggung Tetapi percayalah kalau kita bersandar kepada firman Tuhan Kita rajin membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan Oh, saya enggak sanggup Boseni Untuk melakukan firman Tuhan Jangankan melakukan baca aja Saya enggak sanggup Saya cuma lihat tiktok yang cuma lewat-lewatnya Saya cuma lihat renungan yang singkat-singkat Yang satu menit, satu menit itu aja Saya enggak sanggup merenungkan lama-lama Saya mau kasih tahu kepada kita semua Bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya Allah Tuhan Ketembatasan kita, ketidak sanggupan kita Akan dimampukan oleh Allah-Allah Kudus Kita mampu melakukannya Karena firman Tuhan berkata Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua Firman Tuhan itu kuat Allah-Allah Kudus akan menolong kita Memampukan kita untuk tetap kuat Dengan apa kita bertahan di dunia yang sebat tidak pasti ini Kecuali dengan firman Tuhan Itu sebabnya mari kita terus bertekun Terus membaca dan mendengarkan firman Tuhan Terus melenungkan dan membelajari firman Tuhan Kalau bisa menghafal ayat-ayatnya Sehingga kita kuat Ibarat ATM kalau kita mau ambil Kalau enggak ada saldonya apa yang diambil Hidup kita juga Kalau enggak ada saldo firman Tuhan Dalam hidup kita, dalam keluhanian kita Apa yang akan keluar ketika kita dalam pencobaan Ketika kita dalam pengumulan Kita enggak akan mengalami kekuatan Tetapi kalau kita menghafal firman Tuhan Ketika kita menghadapi pengumulan, tekanan, beban Bahkan apapun yang menimpa ke hidup kita Yang sedangnya yang tiba-tiba datang Satu masalah Ada ibu-ibu bilang Saya ini satu masalah belum selesai Satu sudah datang Satu belum selesai Seolah-olah kita jadi ketimpahan masalah yang bertumpuk-tumpuk Yang bukan silih berganti lagi Yang datang tumpuk-tumpuk gitu Kita melakukan, memberkatakan, bahkan memberitakan Ketika kita mampu memberitakan Berarti kita sudah pelajari dong Seperti saya menyampaikan ini Kita saya pelajari dulu Bukan cuma saya pelajari Tetapi saya melakukannya dalam kehidupan saya sebelumnya Bahwa benar-benar firman itu menjadi kekuatan dalam hidup saya Firman itu yang membersihkan hidup kita Pedang lebih tajam daripada pedang bermata duah Yang membersihkan Memisahkan antara jiwa dan roh Sampai kebatas antara sendi-sendi, tulang, dan sum-sum Oh betapa bersihnya Tidak ada hal-hal yang tertinggal kotor dalam hidup kita Dalam tubuh jiwa roh kita Yang teristimewa dalam roh dan jiwa kita Karena dia dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan Mari sama-sama saya mau ajak kita semua untuk terus Bertekun dalam kebenaran firman Tuhan Meminta kemampuan Allah Kudus menolong kita Sehingga kita tetap kuat Di tengah situasi yang tidak pastinya Tengah situasi yang tidak menentu Di tengah pembulan yang terus melanda dalam kehidupan kita Kita tetap kuat karena kita ada firman Tuhan dalam hidup kita Sama-sama kita berdoa Bapak terima kasih untuk kasih setiamu yang kau curahkan dalam hidup kami Kami percaya kami kuat karena engkau Immanuel engkau berserta dengan kami Firmanmu ya dan amin kami percaya itu Engkau segala-galanya dalam hidup kami Firmanmu lebih tajam daripada pedang bermata dua Dan kami percaya dengan kebenaran firmanmu Kami mampu menjaga hidup kami bersih Teristimewa jiwa dan roh kami tetap bersih di hadapanmu Tuhan Itu sebabnya Allah wa kudus tuntunlah kami Kuasai dan pimpin kami hari lepas hari Sehingga dari waktu ke waktu kami semakin hari Semakin mengenal engkau lebih lagi dan lebih lagi Kami semakin kuat di dalam engkau Apapun yang menimpa dalam hidup kami Puji namamu Tuhan berkati semua yang sudah menyaksikan devotion saat ini Kasih karuniamu Tuhan melimpa dalam kehidupan semua anak-anakmu Yang menikmati renungan firman Tuhan pada kesempatan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amba berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton